Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Kicomaniya Nah, ketemu lagi nih Kali ini gue jalan-jalan lumayan jauh Kicomaniya Nyebrang pulau nih Kebetulan gue dapet banyak masukan dari Kicomaniya Wang-wang, lo tolong dong kulik tuh Di Lampung, ada lapangan baru Dan sistemnya juga seperti lapangan-lapangan masa kini Kicomaniya Jadi dia 25 gantangan, get otomatis, ya kan? Pemain tanpa teriak Nah, banyak Kicomani yang penasaran, pengen tahu Seperti apa sih lapangan baru di Bandar Lampung ini? Untuk tahu lengkapnya, ikutin dua terus Oke, Kicomaniya Nah, akhirnya nih gue ketemu langsung nih Sama manager alias penanggung jawab nih Lapangan yang lagi rame di Lampung Selamat siang Siang Om Sikun Om Emang Nah, Kicomaniya Niknam, Niknam Nah, gue lebih familiar manggil dia emang Om Emang, Kicomaniya Nih, gue mau ngobrol-ngobrol asik nih sama Om Emang Om Emang Iya Kebetulan Gue dapet Apa ya? Banyak pertanyaan dari Kicomaniya Iya Wang, Wang Akhir-akhir ini katanya di Lampung Ada gantangan baru Yang perdana di Lampung Sistemnya pakai 25 gantangan Get otomatis Pemainnya hening Satu lagi, Wang Apa itu? Penilaiannya terbuka Dan penilaiannya terbuka, Kicomaniya Tanpa korlap Tanpa korlap Jadi emang Bener-bener Skill juri dong ini ya Oh iya Skill juri Nah, ini gue mau ngobrol-ngobrol sama Om Emang ini Om Emang Iya Ini Lapangan namanya apa sih? New Dewata Arena New Dewata Arena Iya Oh Kenapa ada New? Karena memang Dulu Ini lapangan tuh Dewata Oke Nama lapangan Dewata Terus kita renovasi Jadilah sekarang Makanya karena dia di renovasi Makanya kita buat New Dewata Arena Oh Gitu Nah, Kicomaniya Emang ternyata ini lapangan Udah lama, Kicomaniya Tadinya Namanya Dewata Tapi Ketika Ada perombakan Iya kan Memulai lagi Dari nol Manajemen baru Sistem penilaian baru Akhirnya Dibentulak nama New Dewata Arena Iya 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 Bang Ini Kebetulan Di Apa ya Di Jabodetabek Itu udah mulai Jadi perbincangan Alhamdulillah Karena Memang tau sendiri Pemain Lampung Juga sering main ke Jabodetabek kan Karena sekarang kan Lampung, Jakarta Itu ya 56 jam ya Nah Sekedipan mata aja Jadi udah biasa Makanya Gembar-gembar lapangan ini Udah mulai Diamati oleh Kicomania Jabodetabek Nah saya pengen nanya Terbersit Di Pemikiran Om Emang Akhirnya memutuskan Untuk Gue pengen bikin Lapangan seperti ini Itu seperti apa Ceritanya pertama Awal mulanya gitu Awal mulanya Terbentuk New Dewata Arena ini Sebenarnya Bukan keresan Artinya gini loh Jadi Mungkin teman-teman Pernah tau ya Kan gue ini Di belakang gue Mister Joss Maksudnya gue punya tim Namanya Mister Joss Nah Sewaktu-waktu Gue pernah ngobrol Sama bos gue Gue bilang Gue punya duit sedih ini Gimana caranya Mau buat Usaha apa ya Terus Si Itu dia Itu bos gue tuh Ngomong Ya Lu buka lapangan aja Terus gue bilang Cari tempatnya dimana ya Udah deh Wak Coba lu cobain Akhirnya Sampai sekarang Terbentuk Ada Dewata Nah Terus Kenapa Buat gantangan ini Gak semuanya Pemain Atau Kicau Manial Lampung Bisa Merasakan atmosfer Gantangan 25 gate Atau 24 gate Itu sih sebenarnya Kalau gue sih sebenarnya Pengen tuh ya Lapangan tuh Duduk Lu liatin burung Gak ada suara orang Cuman ada suara burung Jadi bisa lihat tuh Bisa menikmatin ya Menikmatin Iya betul Nah terus Kenapa juga Terjadinya ini Salah satu faktornya Bos gue pernah bilang begini Gue tuh Main burung Cuman hobi Di saat gue berhenti Lo orang mau kerja apa Sampai segitunya Dia mikirin Anak buah Akhirnya ya terbentuk lah Ini gitu Jadi Kalau dibilang Ini buat gue ke depan Ya ini gue ke depan Gue serius 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 Berarti emang Lapangan ini digarap Secara profesional Oh iya jelas Jelas itu Kan gak juga sedikit Modalnya Ya kalau gue sih Berharap ya Teman-teman Yang ada di Lampung Khususnya ya Support lapangan ini Karena gak semuanya orang Punya pemikiran Buat memajukan Kicau Kicau Terutama murai batu Karena kita mainnya di murai batu Khususnya Biar Tambah maju lah Ke depan Begitu sih sebenarnya Kalau terciptanya lapangan ini Kurang lebihnya seperti itu Nah Kicau Mania Ternyata Apa ya Tujuan awal dari Om Emang ini Emang Bisa dibilang Mulia Kicau Mania Terutama buat Kicau Mania Akar rumput mungkin Karena kan gak semua Kicau Mania Apa ya Memiliki waktu Biaya Untuk mencoba Sistem 25 gantangan ini Yang ada Kebetulan rame Di Pulau Jawa Betul Makanya Om Emang Terbesik untuk Menciptakan Atau membuat Seperti di Jawa Di Lampung ini Jadi Kicau Mania Yang gak sempat Mungkin Bukan karena gak punya Dana juga Atau biaya Tapi emang waktunya Waktu juga Kan perlu waktu juga Jadi biar Kicau Mania Lampung Bisa merasakan Atmosfer Gimana sih Lomba burung Dengan kualitas yang Bener-bener tanpa teriak Kicau Mania bisa Merasakan Burung mana sih Yang bener-bener layak Juara memang ya Menciptakan burung-burung terbaik Bener-bener Nah kalau dari segi Pak kem penilaian sendiri Memang Itu seperti apa Kalau pak kem penilaian Masih Ini gak Ilama Lagu Durasi kerja Kita juga sistemnya Pakai 4 juri Satu menit rolling Oke Ntar di 8 menit Atau 2 menit terakhir Biasa langkah bebas Seperti Yang pasti Durasi kerja Irama lagu Dan penilaian terbuka Yang pasti Terbuka Gak ada korlap Gak ada Ajuan korlap Gak ada Pokoknya Juri dapatnya apa Ya itu hasilnya Dan cuman pelanggarannya Kan kalau teman-teman yang lain Ada yang burung turun Masih boleh Nah iya iya bener-bener Burung bunyi ngerjeruji Masih boleh Iya 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 Itu menghak teman-teman yang lain Dispensasi lah Jadi Sesuai dengan sistem pakem masing-masing Iya kita juga punya aturan Mereka punya aturan Iya bener-bener Kalau disini wang Kalau burung turun Udah gak bisa Oh gak bisa ya Oke oke Bahasanya terserah Mau turun Mau ngeban Pokoknya dia ke lantai Selesai Oke Kalau bunyi ngeruji Itu masih ada hitungan 2 kali Dia bunyi ngeruji Masih bisa layak Koncer A loh bahkan Oke Tapi maksimal 2 kali Maksimal 2 kali Asal memang burung itu Di atas rata-rata Di kelas itu Kualitas ya Kualitasnya Masih boleh Burung yang ngeban-ngeban gitu Masih boleh Kita gak ada masalah Terus Masalah Apa itu Ranjau Kita gak ada masalah Bebas Kelihatan juga gak masalah Pokoknya boleh Cuman itu doang sih Turun ke bawah Sama bunyi ngeruji Dijeruji Itu aja Itu Bunyi ngeruji juga ada Batas maksimal 2 kali ya Iya 2 kali 3 kali sudah habis Dis Oke Nah cuman ya Masalah pakem penilaian tadi Kurang lebih Hampir sama Dengan lapangan-lapangan lain Hanya ada sedikit Modifikasi dari emang-emang Misalnya tadi seperti Burung turun Kalau disini emang Bener-bener gak boleh Cuman ya Jadi walaupun dia nitik Kalau dia udah ke bawah Itu otomatis Didiskualifikasi Terus masalah Dia ngejeruji Kalau dia ngeruji gak bunyi Itu is oke Tapi kalau Kalau dia ngeruji bunyi Itu ada maksimal 2 kali Cuman ya Jadi saya rasa Apa ya Sistem penilaian itu Masih wajar Cuman ya Jadi emang Bener-bener kualitas burung Yang dinilai Di lapangan ini Dan yang pasti Cuman ya Sistem penjurian tadi Bener-bener Sistem penjurian Terbuka Tanpa ada Intervensi Iya korlap aja gak ada korlap Iya bener-bener Jadi emang bener-bener Apa ya Juri nyari Burung-burung terbaik Dan disitu Kita bisa menilai kualitas juri Betul Jadi gak ada tuh Kalau kebetulan Namanya Kadang-kadang manusia suka ngeblank Iya kan Kalau lagi ngeblank Kita ketahuan tuh Iya betul Makanya Gini om bang Makanya Saya juga siapin juri Bukan juri yang Maksudnya Sembarangan Iya bener Juri asal jadi Iya bisa dicek juga Juri-juri saya Siapa aja Memang yang notabene Dari I.O. nya masing-masing juga Iya bisa dibilang Juri ternama lah Iya bener-bener Jadi emang Juri-juri yang bener-bener Berkompeten Dan gak diragukan lagi Kualitasnya Betul Nah terakhir Om Emang Ini banyak pertanyaan Dari kecomannya Wang Maaf ya Kita kan selama ini Tahu om Emang itu Tergabung dalam Mister Josh Nah Kecomannya banyak yang nanya nih Iya Ada jaminan gak Wang Burung-burung dari Mister Josh Gak turun di gantangan ini Nah Itu banyak pertanyaan tuh Oh memang Gimana gimana Bukan cuman Lampung Dan sekitarnya Ataupun Jakarta Karena kan saya Background belakangnya Memang ada Jadi gini Saya bisa pastikan Kalau di eventnya JDI Juri Dewata Indonesia Burung saya Atau burung tim saya Enggak bakal turun Eventnya kecil pun Moment besar Tapi Kalau ini lapangan Kan disewa juga Ada juri lain Saya pikir gak ada masalah Kalau buat nyobain Kecuali memang juri saya nih Juri JDI Saya pastikan gak akan ada Burungnya Mister Josh Bakal main disini Oke oke Gitu Nah kecomannya Itu udah tegas dari Om Emang Dia berani menjamin Burung-burung Mister Josh Tidak akan turun Di lapangan ini Apabila juri-juri JDI Yang bertugas Nah Eventnya kecil maupun besar Mau kecil mau besar Mau latber Itu Tidak akan diturunkan Burung-burung Mister Josh Emang itu komitmen Komitmen ya Nah jadi Kecuali yang bertanya-tanya Selama ini Takut mungkin gak fair play lah Dan tau kan burungnya Mister Josh bagus-bagus Dan Ini udah terjawab Terjawab langsung oleh Om Emang Dia jamin Gak akan turun Burung Mister Josh Jadi emang Bener-bener Dia mau menciptakan Lapangan yang fair play Yang mungkin nantinya Bisa jadi kiblat Di Lampung ini Ya kan Gak masalah Dan lapangan ini Menurut Om Emang Itu juga Sama seperti lapangan-lapangan Di Jabodetabek Itu juga disewa-sewakan Kecomania Nanti Kecomania yang Pengen Apa Tau lebih lengkapnya Nah Nanti bisa langsung Kontakt Om Emang Nanti saya cantumin Nomor teleponnya Om Emang Di Deskripsi Kecomania Ada lagi Kita ini emang baru Cuman Saya tuh Udah punya schedule Tapi yang sudah Ter Apa ya maksudnya Terjadwal ya 16 Agustus Itu ada Agus ALS Tanggal 17 September Ada Kenang ABC Di sini Jurinya juri JDI juga Dan tanggal 24 Alhamdulillahnya Dipercaya lapangan ini Buat Saudara saya tuh Pak Iskandar PMM PMM Tanggal 24 September Dia main di sini Kan acar lu juga di sini Ada Apa itu Media Award Media Award Di bulan Oktober Tapi tanggalnya Tunggu aja Tunggu aja Nah kecomania Seperti tadi Udah banyak Event-event yang akan Bergantian Disenggarakan Di Gantangan ini Nanti untuk Tau lengkapnya Nanti saya akan Tulis juga di deskripsi Gelaran-gelaran apa aja Yang akan berlangsung Jadi kalau kecomania Yang penasaran Nanti bisa tonton langsung Videonya Kalau penasaran juga Bisa main ke sini Yang di Lampung Atau yang di Jabodotabik Pengen main ke sini Aksesnya gampang Nanti saya cantumin Nomor teleponnya Om Eman Bisa dihubungin Untuk tanya-tanya Lebih lengkapnya Kalau mau ngopi-ngopi Di sini juga Asik Om Eman ya Boleh Banyak tempat Banyak tempat ya Oke memang Makasih banyak Eh satu lagi Apa lagi Ada lagi Tanggal 3 September Ada Contohnya Tuh Umikasum Cup Oke Di lapangan Intercon Jadi juri saya tuh Bakal roco tuh Oke Saya bakal kenalin juri-juri saya Oke Ke Pemain Jabodotabek Pemain Jabodotabek Oke Tanggal 3 September Di Intercon Dan Cupnya 1 Oktober Di Cibubur Oke Oke Umikasum Cup 3 Oke Nah kecomania Untuk Event terdekat ini Kalau kecomania Pengen melihat Bagaimana sih Sistem penilaian JDI tadi Nanti bisa lihat Di gelaran Rotunya Umikasum Tanggal 3 September Itu gelaran yang Paling dekat Nanti itu Di lapangan Intercon Di Jakarta Barat Nanti kalau kecomania Penasaran dengan sistem penilaiannya Bisa lihat ke sana Iya Oke ada lagi ya Bang? Sudah cukup Sudah cukup ya Makasih banyak Bang Semoga Lapangan New Dewata Makin sukses Amin Terus Kedepannya bisa jadi Barometer Bagi kecomania Lapung dan sekitarnya Amin Oke Terima kasih Salam kecomania Salam kecomania